Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saudara-saudara, kita berada di penghujung tahun 2021 dan kita menyongsong tahun 2022 Tahun 2022 boleh dibilang sebagai tahun politik dan tentu saja dinamika politik kelihatannya akan semakin tinggi apalagi di tengah pandemi covid yang masih terus terjadi kita menghadapi juga berbagai macam persoalan ekonomi dan persoalan-persoalan sosial, budaya, lainnya sebagai rentetan dari kompleksitas masalah di tengah pandemi covid-19 Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo terutama sepanjang 2021 ini penggunaan kata oligarki terus meningkat dalam berbagai diskusi publik di tanah air Seiring dengan itu, kita juga mencatat berbagai laporan yang menunjukkan bahwa memang terjadi kemerosotan indeks demokrasi Indonesia termasuk ancaman kembalinya otoritarianisme cukup banyak diskusi Tentang oligarki membajak demokrasi ini Semua catatan tadi tentu ironis mengingat tujuh tahun lalu ketika pemerintahan baru terbentuk sejumlah pengamat menganggap bahwa ini adalah masa yang dianggap menjanjikan karena Presiden Indonesia yang terpilih ketika itu tidak memiliki kaitan dengan rezim-rezim pemerintahan sebelumnya Namun setelah kita melihat tujuh tahun ini justru oligarki semakin menancapkan pengaruhnya menancapkan kukunya Dan kalau kita membaca laporan serta indeks demokrasi yang disusun sejumlah lembaga independen misalnya di Economist Intelligence Unit LP3ES Varieties of Democracy Institute serta IDEA International Institute for Democracy and Electoral Assistance kehidupan demokrasi dan hukum di Indonesia memang merosot Laporan lembaga-lembaga tadi menunjukkan penurunan signifikan bukan hanya pada kebebasan sipil politik, budaya, dan fungsi pemerintahan tapi juga dalam isu pluralisme Namun titik sentral isu kemunduran demokrasi di Indonesia Indonesia memang terkait kebebasan sipil Dalam laporan Economist Intelligence Unit misalnya indeks demokrasi mencatat skor terendah dalam 14 tahun terakhir Indonesia menduduki peringkat 60-an 64 dari 167 negara dengan skor 6,48 dan masuk dalam kategori sebagai demokrasi yang tidak sempurna atau flawed democracy dan peringkat ini tentu adalah sebuah peringkat yang seharusnya tidak terjadi karena kita selalu menyatakan di tengah publik internasional sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia karena proses pemilihan langsung dalam pemilihan presiden maupun pemilu legislatif dengan peserta yang terbanyak ketiga terbesar di dunia tetapi rankingnya masih di ranking puluhan bahkan ranking tersebut tidak pembaik catatan buruk juga kita peroleh dari democracy report 2021 yang dirilis VDEM Institute yang menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 179 negara dalam hal indeks demokrasi liberal seperti halnya laporan di Economist Intelligence Unit VDEM Institute juga menilai tingkat demokrasi Indonesia telah merosot dari demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat seluruh laporan lembaga tadi memberi nilai rendah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dan ini tentu bisa menciptakan keraguan banyak orang pada prospek konsolidasi di negara kita para akademisi dan aktivis sekian banyak menyuarakan keprihatinan bahwa demokrasi di Indonesia semakin mundur bahkan sedang memutar arah kembali pada otoritarianisme dalam catatan saya ada 4 indikator setidaknya kemunduran demokrasi sekaligus terkonsolidasinya kekuasaan oligarki di Indonesia sepanjang 2021 pertama kalau kita lihat terberangusnya kebebasan sipil sepanjang 2021 kita mencatat sejumlah peristiwa menonjol terkait persoalan ini misalnya pemanggilan BEMUI oleh pihak rektorat pada awal tahun lalu ya sesudah mereka mengkritik presiden Jokowi di Instagram atau kasus kriminalisasi seniman mural yang berani mengkritik presiden dan pemerintah menunjukkan makin sempitnya ruang bagi ekspresi politik dan sikap kritis dan apalagi angka kriminalisasi terhadap warga negara jurnalis dan aktivis dengan menggunakan pasal-pasal karet undang-undang ITE juga terus meluas menyempitnya ruang kebebasan berekspresi ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik di luar pencoblosan menurut survei indikator politik Indonesia 69,6 persen responden mengaku menjadi lebih takut menyuarakan pendapat mereka di muka umum sehingga terjadi self-censorship dan ketakutan ini tentu akan menimbulkan tidak adanya penyaluran terhadap kritik dan juga apa yang menjadi concern di masyarakat yang kedua dilanggarnya prinsip dasar demokrasi secara terbuka bergulirnya bacana misalnya tiga periode jabatan kepresidenan serta semakin kuatnya dalam tanda petik koalisi politik di parlemen telah menentang prinsip demokrasi yang ingin ditegakkan dalam semangat reformasi terutama terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden dan pentingnya menghormati prinsip trias politika karena secara umum masyarakat menilai fungsi kontrol sekarang ini semakin berkurang begitu juga check and balances yang ketiga supremasi hukum tergerus menjadi supremasi pembuat hukum secara konstitusional kita sebenarnya adalah negara hukum rechstat bukan negara kekuasaan atau makstat namun dalam praktiknya kini berlangsung bukan lagi prinsip rule of law atau supremasi hukum namun rule by law supremasi pembuat hukum atau yang mempunyai akses kepada hukum tersebut hukum disusun tidak untuk melayani masyarakat dan menegakkan keadilan namun bisa dibuat melayani kepentingan kekuasaan atau segelintir orang contoh konkret adalah ketika menciptakan undang-undang omnibus law cipta kerja kekuatan oligarki dianggap mendominasi kebijakan publik padahal seharusnya buruh yang mendapatkan keuntungan tapi justru buruh yang berada termasuk di paling depan menentang kebijakan ini rule by law juga menempatkan aparat penegak hukum menjadi seolah berada di atas hukum dan tak heran jika kasus pelanggaran HAM masih terjadi di tahun 2021 menurut Amnesty International jumlah serangan terhadap para aktivis dan pembela HAM di Indonesia tercatat mengalami peningkatan sepanjang 2021 ada 95 serangan terhadap 297 aktivis kritikus pemerintah, mahasiswa, jurnalis masyarakat adat dan korban lain jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya dan keempat adalah mundurnya lembaga anti korupsi di Indonesia menurut laporan IDEA dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mencatatkan tren mengkhawatirkan terkait upaya pemberantasan korupsi dan bahkan tercatat sebagai negara yang telah memperlemah lembaga pemberantas korupsi kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia dianggap lebih baik sedikit dibanding dengan Guatemala yang pada 2019 telah membebarkan lembaga anti korupsinya kebebasan sipil tak boleh mati dan jangan sampai demokrasi yang sejak lama diperjuangkan kembali dibajak oleh oligarki jadi saudara-saudara kita warga negara Indonesia tentu mempunyai hak yang dijamin oleh konstitusi kita pasal-pasal di dalam undang-undang dasar 1945 memberikan hak meskipun ada kewajiban bagi setiap warga negara terutama hak untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis hak berkumpul hak berserikat hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dan juga hak-hak lain yang saya kira sudah banyak kita bahas semua itu sudah ada di dalam undang-undang dasar 1945 marilah kita kembali kepada rule of the game yang diatur oleh konstitusi kita undang-undang dasar 1945 dan menghargai penghargaan terhadap hak-hak warga negara tersebut khususnya dalam berdemokrasi terima kasih selamat tahun baru 2022 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati